Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-temanku Berapa cinta atau sanaji dimanapun anda berada Selamat malam Saya aturkan kepada anda Salam kebajikan Berbudaya dengan keris bukan dengan lingis Kawan-kawan sekalian Saat ini Di malam ini saya mempunyai keris Yang sangat istimewa Yang sangat istimewa Keris ini berluk sebelas Tapi bukan sabu inten Ya Keris ini adalah berdapur Carito keprabun teman-teman sekalian Sandangan Style dari sandangan ini adalah Ladrang Surakarta Yang berkayu Kayu timomo Oke Coba kita buka teman-teman sekalian Bismillahirrahmanirrahim Mantap teman-teman Kerisnya sangat menyala-nyala Oke Teman-teman sekalian Rancang bangun semacam ini Ya Dengan bentuk jalan Serta Lambik gajah semacam ini Sebetulnya Style dari keris ini Merupakan style pajang Teman-teman sekalian Namun Secara tekstur besi Secara tekstur besi itu Tidak masuk Ya Secara tekstur besinya itu tidak masuk Dalam Tekstur besi Serta Pada style ya Pada style Lambik gajah Pada style Ricikannya Serta Cak pamor Cak pamor itu adalah Gaya dari pamurnya Ini merupakan Tangguh Atau era dari pembuatan Mataram Sultan Agung Jadi dalam Di perkerisan Atau era itu Tidak bisa kita Secara fanatik Dalam satu patokan Era Dan menganggap Itu satu era Bukan teman-teman Tapi Dalam satu era Itu bisa jadi Meniru gaya-gaya lama Sehingga Dengan Gaya Pajang Seperti ini Ya Dibuat Pada era Mataram Maka Keris ini Dinamakan Mutran Pajang Dan dinamakan Oleh para pakris Pakris senior Itu dinamakan Mataram Pajang Ya Oke teman-teman sekalian Begitu sekilas dari Pengetahuan dari Sebuah era Atau era pembuatan Atau tangguh pembuatan Maka Berlut sebelah Seperti ini Dengan ricikan Lambe gajah Jalen Dan ada Ini kembang kacang Maksud saya Kembang kacang Ada Gejalen Dan lambe gajah Ada dua Ini Pada bagian Tengah Ini termasuk Sogoan Rangkap Teman-teman Pijetan Dan tikelalis Dengan ricikan semacam ini Maka Keris ini Termasuk Dapur Carito Kebrabun Dan Berpamor Mulit Semongko Sangat terang Teman-teman sekalian Dan Sangat pandes Ya Coba anda Perhatikan pada Bagian Pamornya Sangat pandes Sekali Teman-teman sekalian Oke teman-teman sekalian Saya akan menerangkan Bagaimana Filosofi Tentang Carito Kebrabun ini Carito Berarti Sesuatu Yang sedang Berjalan Atau Sesuatu Peristiwa Teman-teman sekalian Atau Gambaran Sifat Manusia Dalam Kehidupan Manusia Itu Sehari-hari Ya Jadi Manusia Dalam Hidupnya Memainkan Alur Cerita Atau Carito Dan Lakonnya Sendiri-sendiri Hidup Yang kita Jalani Sekarang Ini Teman-teman Adalah Hasil Dari Pemilihan Seseorang Tentang Keputusan Dan Peran Kehidupan Yang Akan Dijalaninya Keprabun Berasal Dari Kata Prabu Yang Artinya Raja Atau Ratu Berasal Dari Kata Prabu Yang Artinya Raja Atau Ratu Merup Merupakan Cerminan Kepemimpinan Panutan Masyarakat Jawa Dan Sesungguhnya Bukan Kekuasaan Yang Dibuja Teman-teman Sekalian Menurut Pitutur Lisan Pada Zaman Dahulu Hanya Mereka Yang Bertrah Atau Berketurunan Darah Biru Atau Ningrat Yang Boleh Memiliki Dan Menyimpan Keris Luk Sebelas Berdapur Carito Keprapun Ini Teman-teman Sekalian Boleh Dikata Keris Dengan Dapur Tersebut Dengan Dapur Carito Keprapun Ini Adalah Keris Ningrat Atau Milik Priyai Ada Kepercayaan Unik Di Jaman Dulu Teman-teman Bagi Mereka Yang Memiliki Keris Berdapur Ini Akan Memelihara Burung Gelate Jawa Atau Javasparus Sebagai Pasangan Atau Kelangenan Sang Bahurekso Sang Bahurekso Keris Angka Sebelas Merupakan Jajaran Angka Pertama Atau Angka Satu Merujuk Pada Pengertian Kemanunggalan Tuhan Bila Dijumlahkan Kita Akan Memperoleh Angka Dua Angka Ini Memiliki Sifat Dikotomis Namun Tetap Menunjukkan Keseimbangan Dan Keselarasan Makna Angka Dua Dari Penjumlahan Angka Sebelas Juga Dapat Di Impresentasikan Bahwa Dalam Kehidupan Manusia Dipengaruhi Oleh Efek Sebab Akibat Dari Perbuatannya Sendiri 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 Atau Bisa Dikatakan Hukum Alam Hukum Karma Teman 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 Sekalian Inilah Keris Berdapur Carita Keperapun Yang Merupakan Hanya Kalangan Kalangan Tertentu Saja Yaitu Kalangan Ningrat Kalangan Priyai Kalangan Raja Yang Dapat Memiliki Keris Luk 11 Dengan Ricikan Dapur Carita Keperapun Ini Teman Teman Sekalian Begitulah Teman Teman Sekalian Mudah Mudah Bermanfaat Bagi Kita Di Malam Ini Semoga Tetap Semangat Untuk Melestarikan Budaya Wassalamualaikum Warah Wabarakatuh Salam Budaya Berbudaya Dengan Keris Bukan Dengan Linggis Merdeka